Kali ini, Mimin mau cobain game Roblox. Lah, Min, kan emang Mimin YouTuber Roblox? Pastinya main game Roblox dong. Eh, maksudnya, kali ini Mimin bakal cobain game Roblox, tapi yang berbayar. Yap, Mimin bakal eksperimen mainin game Roblox yang harus dibeli dulu pake Robux kayak gini nih. Kira-kira isinya bakal sebagus apa sih game-game berbayar ini? Dan apa bedanya sama game yang gratisan? Jawabannya ada di video ini. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Oh iya, sekalian like dulu videonya supaya kalian juga bisa beli game yang berbayar kayak gini. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Selamat datang di video kali ini. Dan kali ini kita bakal eksperimen untuk cobain game Roblox, yaitu dengan membeli game-game Roblox yang berbayar. Kalian tau kan, kalau di Roblox itu tidak semua gamenya gratis loh. Walau hampir semuanya itu gratis ya, salah satu contoh game yang berbayar yang paling terkenal adalah game Bloxburg. Walaupun kemarin katanya Bloxburg ini udah jadi gratis. Kalian pasti tau dong ya game yang satu ini nih. Tapi, di video ini Mimin gak bakal main game itu. Karena Mimin mau coba cari lagi game lainnya yang berbayar yang ada di Roblox ini. Kira-kira ada apa aja sih dan bakal sebagus apa? Coba, kalau kalian mau tau dan penasaran, kalian wajib untuk like video ini sampai 7 ribu. Ayo, di like sekalian juga ya. Oh iya, video ini Mimin juga terinspirasi dari YouTuber Sari Berry yang ini nih. Dan juga ada yang request Miminers di kolom komentar video-video sebelumnya. Pakai hashtag Bahasmin. Untuk kalian yang juga mau dibahasin kayak gini nih, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian bisa kasih Mimin ide tentang eksperimen, informasi, atau keripi pasta tentang Roblox ya. Jangan lupa pakai hashtag Bahasmin. Kalau begitu, langsung aja kita mulai ke videonya. Let's go! Oke, ini adalah game yang pertama yang Mimin temuin. Namanya adalah Waterpark World. Ya, ini kayaknya masih beta. Ini masih beta. Dan ini dibuat tahun 2019 guys. Udah cukup lama ya. Udah 5 tahun berarti. Nah, kita bakal coba mainin aja. Ini ada yang online gak, by the way? Oh, ada. Banyak guys. Banyak yang online. Dan ini harganya 25 Bobax. Oke, kita langsung beli aja teman-teman. Kita unlock aja gamenya. Jadi kan kita penasaran banget ya. Kira-kira game-game berbayar kayak gini tuh bagus atau enggak. Dan kalian, Miminers, yang mungkin gak punya Robux. Gak perlu cobain gamenya langsung. Kalau misalkan kalian gak punya Robux ya. Jadi kalian tonton video ini aja. Dan liat langsung aja ya. Gimana game? Oke. Ini kayaknya... Kayaknya tycoon mungkin ya. Alright. Kita bakal buat park taman ya. Taman bermain kali ya. Mimin cinta kamu. Oke, confirm. Tuh kan. Iya guys. Ini game tycoon. Apa bedanya dengan tycoon-tycoon yang gratisannya? Yah, namanya cuma Mimin cinta. Oh. Sumpah, Mimin kayaknya pernah nyobain game-game kayak gini. Tapi bukan di Roblox deh. Bentar, bentar, bentar. Kayaknya pernah nih. Tapi namanya kayaknya... Kayaknya Mimin udah download di Steam. Bentuk gamenya kayak gini. Sumpah deh. Orang pada masuk Taman Mimin yang namanya Taman Mimin Cinta Kamu. Mereka masuk untuk ngeliat batu, pohon, sama semak-semak guys. Dan berkeliling-berkeliling di dalam-dalamnya. Ngapain pak? Ah, iya nih bener nih. Kita bisa build pool. Tuh. Oke, kita build swimming pool. Uang kita berapa sih? 5 ribu ya. Kita buat gede aja kali ya. Oh, ah? Segini. Ah, bisa guys. Oh, ada-ada tuh kolam. Buset, langsung pada nyemplung guys. Nih, kalau di daerah Mimin ada namanya kolam renang pagentongan namanya guys. Nah, di kolam renang itu. Tuh harganya murah guys. Cuma goceng. Rengkanya bisa berenang kayak gini nih. Wow, enak banget. Ini by the way gak ada tempat kasirnya ya. Coba kita ikutin dulu ya. Oh, bisa research. Gini-gini guys. Keren juga gamenya ya. Kalau kalian punya Robux. Ada 25-50 Robux. Mimin saranin kalian beli game ini deh. Jujur tycoon-nya lebih rapi. Lebih seru aja sih. Kayaknya dibanding tycoon-tycoon game gratisan. Walaupun Mimin gak ngomong ya. Game tycoon yang di luar sana jelek. Enggak. Ah, bisa beli ini. Ngaco banget ya Mimin nyimpen deh ya. Lihat deh. Udah malem. Udah malem woy. Jangan pada berenang. Pamali, Pamali woy. Coba deh lihat. Tempat loncatnya disini kolam renang. Fix ini. Yang loncat kesini. Pada bocor kebalanya guys. Nabrak sini guys. Kocak. Ya, gitu aja mungkin game yang satu ini. Harganya cuma 25 Robux. Dan gamenya tycoon. But, menurut Mimin. Mimin kayaknya bakal main game ini lagi. Kalo misalkan Mimin gabut temen-temen. Soalnya seru asli. Ini seru sih guys. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya. Oke, ini dia game selanjutnya. Game yang kedua. Namanya adalah Blox Tube. Ini Blox Tube beta temen-temen. Gambarnya juga baru satu ya. Dan udah di-visit sekitar 2 juta orang yang sempat mainin. Atau pernah nyobain game ini. Ini gamenya lebih jadul lagi. 2017. Udah berapa tahun tuh. Udah cukup lama ya. Harganya 25 Robux. Apakah worth it? Kita langsung coba aja. Let's go. Kita unlock 25 Robux. Oke. Kemungkinan besar ini game tycoon juga. Mungkin ya. Atau game yang mirip sama Blox Fruit. Eh, ko Blox Fruit. Blox Burke. Oh, kita bisa buat channel Youtube-nya. Nama channelnya Youtube-nya Roblox Topic Indo. Indo aja ya. Jangan lupa kalian subscribe channel Mimin dan like videonya. Loading game. Ah. Wow. Wow. Alright. Itu ada kota temen-temen. Oke, ini rumah kita katanya. Yang bisa besar di kedepannya. To start off. Oh, ini ada tutorialnya temen-temen. Welcome to edit mode. Oke. Ah, sama ya. Mirip kayak tadi temen-temen. Sumpah. Iya, 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 iya. Show wall. Biar kelihatan ya. Place item. Kita simpen di... Tengah aja ya. Lagian rumahnya kosong guys. Simpen di tengah aja. Ya ampun. Ini Youtuber masih mulai-mulai ya. Weh. Oh. Oh alah. Lah, kocak. Ya masa di belakang sih? Oh, yaudah. Kita puter aja ya. Oh alah. Pantesan. Place item. Kita place di sini lah ya. Komputernya juga masih yang buri. Ya. You all set. Oke. Yes. Kita akhirnya sudah bisa mulai untuk menjadi seorang YouTuber. Siapa yang mau jadi YouTuber? Nice. Alright. Kita masuk dan use computer. Wow. Bisa Mimin bilang game ini sebenarnya basic banget. Dan mirip kayak game sebelumnya. Tapi jujur kalau kalian suka main game yang tycoon-tycoon. Terus ada progressnya gitu-gitu kayak gini. Game-game kayak gini. Ini seru sih temen-temen. Tapi jujur aja game di tahun 2017 kayak game ini. Ini bagus sih temen-temen. Untuk kalian yang mau tau kenapa banyak game-game dulu tuh berbayar ya. Kayak Bloxburg tuh berbayar temen-temen. 25 atau 50 Robux gitu. Nah untuk kalian yang belum tau jaman dulu itu developer-developer Roblox kayaknya pendapatannya masih kecil banget. Jadi mereka banyaknya buat game itu jadinya berbayar. Walaupun game mereka banyak juga yang sepi pada akhirnya karena berbayar. Cuma memang menurut Mimin ya beberapa game berbayar itu biasanya worth it untuk kalian beli guys. Dan kadang game di dalamnya kadang ya walaupun gak semua. Tapi kadang itu gak terlalu pay to win. Kadang ya. Sekali lagi kadang gak semua. Tuh worth it guys untuk kalian beli. Ya kalau kalian mau beli dan nyobain boleh aja. Tapi kalau kalian mau nyobain game yang lain ya boleh aja yang gratisan guys. Kalian bisa cari aja game-game kayak gini tapi yang gratisan. Yaudah kita lanjut ke game yang selanjutnya. Dan ini dia game yang terakhir. Yang paling mahal menurut Mimin. Jadi game yang satu ini adalah game yang berbayar. Yang di video ini paling mahal. Kalau tadi dua game sebelumnya 25 Robux aja. Di game yang satu ini harganya 200 Robux. Tapi gak tau kenapa game ini banyak yang rekomenin teman-teman. Kemungkinan gamenya bagus. Jadi kita langsung beli aja ya. Kalian like video ini. Karena Mimin akan membuang Robux Mimin untuk membeli game ini. Alright. Kemungkinan besar game ini adalah game survival. Tembak-tembakan gitu kali ya. Ini ada servernya ya. Ini server Singapura nih teman-teman. Asia. Oke connect ya. Jadi ada server VIP juga. Dan kayaknya pay to win. Nah game ini udah berbayar. Pay to win pula. Kayaknya gamenya berat nih teman-teman. Gamenya bagus banget mungkin ya. Soalnya dari grafik tadi foto-fotonya sih. Keliatannya wow. Oke kita tunggu dulu. Loading. Ya banyak sekali loadingnya teman-teman. Lihat itu sampai seribu. Mimin udah nungguin. Kita tunggu lagi aja. Ya. Akhirnya gamenya selesai. Ya ini game survival. Yo grafiknya guys. Ini ada pintu orang tapi gak bisa kita gedor ya. Eh ada orang guys. Kita harus kayaknya bisa ngambil barang gitu ya. Untuk perlengkapan-perlengkapan mungkin. Hah. Kayaknya banyak yang bisa kita looting. Kalau misalkan ini bisa dibuka. Dia buka gak? Bisa dibuka. Kocak. Oh grafiknya sih oke banget ya. Hah. Bisa nih. Gak ada apa-apa. Oh ini karakter kita guys. Iya diambil. Kita bisa kebuka-buka orang guys. Eh gak kena. Let's go. Sekarat tuh harusnya dia. Dia harusnya sekarat guys. Harusnya disekarat guys. Kita kejar. Kita kejar. 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 Eh. Ayo kemana. Ah gak kena kocak. Dia diambil lagi. Wah. Kejar. Gak mati-mati ya. Gak mati-mati guys. Kemungkinan besar terlalu kecil guys. Ini nya. Damagenya. Ya. Tapi ini jujur. Game nya. Bakal susah banget. Karena ini game survival. Teman-teman. Dan Mimin harus. Pelajari semua hal-hal disini. Ya kalau kalian suka main game Rust ya. Kalau gak salah di Steam tuh namanya RUST. Mungkin ya. Mimin lupa. Kalian bisa mainin aja game ini. Harganya murah. Cuma 200 Robux guys. Kalau dibanding beli game yang aslinya. Tapi kita harus ngeloot kemana lagi gitu loh. Yang Mimin gak tau tuh. Itu aja sih sebenernya. Nah. Bisa ngambil kayu juga. Ya gak sih. Harusnya bisa ngambil kayu nih. Tuh. Lihat ada 75 kayu. Nice. Tuh. Ada orang. Rumahnya udah gede banget. Ya ini seru banget. Kalau main bareng sama teman-teman kalian. Ya. 200 Robux. Untuk game sebagus ini. Worth it sih guys. Oh. Ya. Ampun. Kena kawat besi. Langsung modar gitu guys. Tuh. Mapnya gede juga tuh. Ya. Kalian mainin langsung aja. Dan itu dia 3 game. Yang berbayar. Dan menurut Mimin. Dari 3 game tadi. Hampir semua. Ya. Worth it sih guys. Yang paling worth it adalah. Yang pertama. 25 Robux doang. Kalian bisa dapetin Tycoon kayak gitu. Misal kalian punya 50. Atau 25 Robux. Kalian langsung beli aja gamenya. Ya. Kalau kalian punya 200 Robux. Mungkin kalian harus pikir-pikir dulu. Antara beli game ini. Atau beli yang lain. Ya. Karena ini lumayan mahal teman-teman. Dan. Game-nya lumayan ribet. Ya. Jadi. Gitu aja. Oke Miminers. Cukup sekian dulu pembahasan di video kali ini. Terima kasih. Untuk semua Miminers. Yang sudah menonton video ini. Sampai akhir. Jangan lupa. Yang mau request pembahasan tentang Roblox. Kalian tulis di kolom komentar. Dengan hashtag Bahasmin. Seperti biasa. Dan selalu Mimin ucapkan. Jadilah Miminers. Yang cerdas. Oke. Terima kasih ya Miminers. Yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa. Kalian like video ini ya. Dan share ke teman-teman kalian. Kalau video ini bermanfaat. Kira-kira. Kalian mau Mimin bahas apa lagi nih? Kalian bisa request informasi. Krippi pasta. Ataupun alur cerita. Kalian. Tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah. Dengan. Hashtag. Bahasmin. Oh iya. Kalian jangan lupa juga follow Instagram Mimin. Dan TikTok Mimin juga ya. Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Kalau kalian punya fanart GFX tentang Mimin. Boleh banget nih. Kalian kirim ke Discord. Atau tag Mimin di Instagram ya. Karena. Akan Mimin tampilkan di setiap video terbaru Mimin. Oh iya. Seperti biasa. Dan selalu Mimin ucapkan. Jadilah Miminers. Yang cerdas. Oke. Bersambung. 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 Terima kasih.